bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dari acara ada kelas jerabang ya mas ya ini kita udah berada di pedoknya kelas kambing-kambing jerabang ya mas dari alamat desa karang talun kecamatan Kalitamir iya tulung agung nama pangnya sembarapam Pak Nurkasani Bapak Nurkasani ini markas jerabang sembarapam sehari ini kurang lebih ya sekitar 40-an populasi 40-an jerabang iya wuh ada gitu ya kita review langsung aja yang mas ya ini besarnya banyak sekali kayak di mana yang mana dulu mas dari mana yang dulu dari mana dulu ini ini iya ini cucu sembara ini cucu sembara ya mas ya cucu sembara ini jantan ya apa betina mas betina oh betina ya mas ya ini betina usia berapa sih mas kalau disini usia dua bulan setengah masih dua bulan ya tapi posturnya udah itu kalau dari pasung udah itu ya mas ya punya karakter sendiri karakternya ini temen-temen untuk pasungnya itu telinga udah enak ya mas temennya telinga lumayan untuk warna ini yang jerabang itu seperti ini ya mas ya yang jerabang boleh ya warna jerabang itu pekat gitu ya oh malah yang pekat itu ya kandidat ini warna pekat ini di dalam kontes sebuah kandidat oh iya iya cara kalau di warna mungkin warna tertinggi di jerabang seperti ini iya seperti ini mes ya warnanya merahnya lebih gelap atau tidak mas ya iya 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 ini tadi cucu sembara ya cucu sembara lanjut mas dandy yang mana mas Lani iya ini juga cucu sembara ini juga cucu sembara ini lebih klemer klemer nih telinganya lebih itu ya mas lebih lebih lewes kayak telinganya ini betina juga mas? betina sama ya? sama 2 bulan ya tapi besar ini ya tadi ya tapi bulunya halus yang ini cuma warnanya tadi tajemi yang sini mas tadi ya ini betina terus ini kalau yang ini mas Nandi ini anak sembara ini oh ini anak sembara masih umur 11 bulan 11 bulan belum setahun ya? belum boil berarti? belum hari ini ikut kelas C? iya masuk kelas C ini warnanya ikut kayak tadi ya mas? warna-warna yang taman bilang warna-warna warna istimewa istimewa di jerabang seperti ini teman-teman warnanya lebih tajem ini usia 11 bulan ya mas ya? iya tapi udah itu besar sekali ini telinganya juga udah enak untuk pasunya bisa dilihat teman-teman telinganya lebar ya mas? telinganya lebar panjang panjang dan sebetulnya tebal ya mas? jatuhnya juga ini ini juga besar ini rewasnya ini malah anak sembara ya mas? anak sembara selanjut mas Wendy yang mana mas Wendy? ini juga anak sembara ini anak sembara? masuk kelas C masuk kelas C belum kelas C ini belum kelas C ada sudah sebesar ini ini usia berapa mas? ini 13 bulan 13 bulan setahun lebih sebulan belum kelas C anak sembara ini tuh rewasnya kalau warna yang ini masuk ke warna apa mas? kalau ini masuk jerabang masuk jerabang ya? tetap masuk jerabang cuma ini ada pola-pola hitam ya mas ya? kalau jantan iya rata-rata semakin tua hitamnya juga keluar iya iya karena ini seperti ini tadi yang betina malah lebih nggak ada hitam ya yang betina jarang ya? ini untuk telinganya pasungnya ini anak dari sembara anak sembara ya 13 bulan terus terus yang ini ini mas sebentar lagi yang biar mas ini 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 telinganya telinganya ya mas? stilnya telinganya puanjang sekali ini juga anak sembara ini ini anak sembara? iya telinganya ini 40 aduh mas 40 kurang lebih 40-an 40-an ya? kurang dikit lah puanjang sekali telinganya tebal juga lipatannya juga rapi tapi kalau ini tuh termasuk serabang mas ya? ini nanti diikutkan kepala hitam kepala hitam hmmm kalau kepala hitam aja ini maksudnya tetep deh kepala hitam ya mas ya? ikut dua kelas mungkin ikut dua kelas oh ikut dua kelas serabang bisa P kepala hitam bisa kalau ini usia berapa mas ini? ini masih 6 bulan 6 bulan? dengan postur besar segini rawatannya seperti apa sih mas? untuk kambing kontes sendiri? ini ini susu satu hari tuh iya 4 liter susunya 4 liter iya untuk comboran apa? comborannya ya seperti lainnya lah hampas tahu hampas tahu ya pakan hijauan tetep ya iya ini usia 6 bulan udah sebesar ini nanti ikutnya kelas C juga iya kalau di kepala hitam masuk D masuknya D ya mas? iya oh iya ini temen-temen ekornya ya bulunya ini ya mas? iya kan? udah mulai keluar bulu rewasnya iya kan? usia 6 bulan kayaknya ini calonnya bulu lebat nih terus yang mana lagi mungkin mas? iya oh kita lihat dari oh dari ini 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 juga cucu sembara ini cucu sembara iya kepala ekstrimnya pak? kita lihat kepalanya nah ini temen-temen kepalanya pasungnya itu hampir kotak ya mas ya? iya ini masih empat bulan empat bulan ini cucu ya mas ya Cucu Sembara empat bulan sudah sebesar ini Pak Sungi yang paling itu ya masih kepala ya Terus yang mana lagi Mas Redi yang disini yang ini juga Cucu Sembara ini betina Cucu Sembara ini warnanya yang warna tajem ya mas ini ini 9 bulan yang ini bertumbuhnya malah ini terus ada lagi Mas Redi mungkin yang merah-merah tiga tadi apa termasuk Mas Redi ini kalau ini Cucu Sembara juga Cucu Sembara ya kalau banyak yang kecil-kecil Cucu Sembara ya Mas Cucu Sembara telinganya juga nanti kelas sini kelas D usia berapa ini betina ini masih 5 bulan 5 bulan cantik sekali ini ini juga Cucu Sembara ini ini Cucu Sembara usia 2 bulan 2 bulan 2 bulan udah sebesar ini Mas Fendi kalau untuk jerabang sendiri prospek kedepannya seperti apa Mas kalau peminat di Tulungagung ini semakin banyak semakin banyak ya Mas ya karena untuk cetak sendiri gimana sulit ya Mas untuk mencetak jerabang itu ya banyak sulitnya lah banyak sulitnya ya mencetak warna jerabang ini kan butuh proses butuh proses ya dan saya denger-denger merah sama merah belum tentu keluar merah ya itu masohnya masohnya itu dari podo abangnya hurung meslek metu abang nah itu kita sambil lihat-lihat terus mungkin ada masukan lagi apa Mas untuk untuk di jerabang ini apa Mas ada pesan-pesan atau buat teman-teman yang ini harapan teman-teman semua ini iya kambing jerabang di Tulungagung mungkin mudah-mudahan kedepan semakin men istilahnya berkembang ya berkembang nah ini misal teman-teman ada yang mungkin pengen bibitan atau bisa ke kandang bisa ya Mas bisa nanti saya berikan nomor apa nomor Bapak Nurkasani pemilik kadang sembarapam iya nanti kita cantumkan nomornya buat teman-teman nanti bisa langsung nombornya oke Mas Medi terima kasih tadi udah ada jangkeliling sukses selalu untuk sembarang moga nanti dapat masuk nominasi amin ya teman-teman sejati-jati dari bedok kami-kami jerabang akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sorry kekepa untuk nomor terima kasih Altyazı M.K.